Hai guys kali ini kita akan membahas Hugen si Jendral Bersahajab polisi miskin yang disanjung Gusdur ditakuti banyak mafia sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe terlebih dahulu ya dan dapatkan berita menarik lainnya nama Hugen belakangan terbawa-bawa usai humor Gusdur ramai kembali menjadi pembicaraan publik dalam humor presiden RI keempat itu Gusdur dampak menyanjung sosok Hugen dan menyudutkan polri belakangan atas humor tersebut ada salah seorang pria yang sempat diamankan polisi karena dianggap menghina institusi kepolisian pria itu menulis status di media sosial menggunakan humor Gusdur soal Hugen bagi yang belum tahu dalam kelakarnya Gusdur si cucu pendiri Nadlatul ulama ini mengungkapkan bahwa hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia yaitu polisi tidur patung polisi dan general Hugen maksud dari ucapannya ini Gusdur menilai di Indonesia jarang sekali ada polisi yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi oleh sebab itu dia menyebut polisi jujur beberapa diantaranya merupakan benda mati kecuali General Hugen lantas siapa general Hugen seperti yang dimaksud dalam kelakar Gusdur jenderal bernama lengkap Hugen Iman Santoso ini merupakan anggota polisi yang pernah menjabat sebagai kapolri meski berperawakan kecil dan kurus Hugen dikenal Gusdur sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi sebagai pelayan masyarakat bahkan hingga saat ini setiap petinggi polri yang akan menjabat selalu dikaitkan dengan sosok ideal Hugen sifat pria kelahiran pekaungan pada 14 Oktober 1921 ini dikenal berani jujur dan sederhana menjadi diidaman bagi masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin pada 1956 karir Hugen di kepolisian Republik Indonesia mulai santer terdengar ketika dirinya diberi jabatan baru sebagai Kepala Direkturat Reserse Kriminal di Sumatera Utara di saat itu sejumlah daerah disumut terutama Kota Medan dikenal sebagai kawasan rawan kriminalitas seperti perjudian, perampokan, hingga penyelidupan barang-barang ilegal Gebrakan pertama yang dilakukannya di Tanah Sumatera adalah dengan mengeluarkan semua perabotan mewah yang memenuhi rumah dinasnya Hugen lebih menyukai rumah dinasnya diisi oleh perlengkapan seadanya yang ia bawa sendiri Aksi lain yang menjadi prioritasnya melibas habis kasus penyelundupan dan perjudian yang didalangi oleh sejumlah mafia kelas kakap Semua tindakan kriminal yang terendus olehnya langsung dilibas habis tanpa pandang bulu Aksinya ini langsung mengebohkan Kota Medan, terutama di kalangan para mafia yang sejak lama melakukan onar di sana Mereka menilai Hugen tidak memiliki rasa takut, bahkan ketika disuap atau diancam sekalipun Tak jarang ia juga harus menengkap rekan kerjanya, yakni para anggota kepolisian yang ikut terlibat Atas prestasinya itu, Hugen direkomendasikan kembali ke ibu kota dan berdinas di poldal Mok Terojaya dengan jabatan yang sama Tak butuh waktu lama, kecakapannya dalam memegang keguh amanah rakyat, membuat dirinya diangkat menjadi kepala jabatan imigrasi Setelah itu, ia juga dipercaya oleh Presiden Soekarno menjabat sebagai Menteri Iuran Negara Dirjen Pajak pada pertengahan tahun 1965 Hugen kembali membuat sejumlah pihak berdicak kagum Di tengah jabatannya yang terpandang, ia justru memberanikan diri tampil sebagai sosok yang sederhana Bayangkan, ketika bertugas, ia menolak berbagai fasilitas yang ia nilai akan memberatkan uang rakyat Hugen menolak fasilitas kendaraan mobil baru dan renovasi rumah yang diberikan oleh negara Namanya semakin harum, ketika tahun 1968 Hugen diangkat menjadi komisaris jenderal polisi dengan kenaikan jabatan Di dua minggu kemudian dinaikkan jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berada di jabatan tertinggi institusi kepolisian, tidak membuat dirinya berubah Hugen masih mempertahankan prinsis hidupnya yang sederhana Ketika berdinas di kantornya, ia lebih menyukai datang lebih awal daripada anggota lainnya Sepeda sebagai kendaraan agar lebih dekat dengan rakyat pun kerap ia gunakan Bahkan, kerap kali ia memerintahkan ajudannya untuk melintasi jalan yang memutak Sekedar untuk melihat langsung kondisi daerah yang dilewatinya Kesederhanaannya juga ditunjukkan ketika ia berdinas ke luar negeri Ia selalu berangkat seorang diri tanpa istri ataupun anaknya Alasannya, Hugen tak ingin uang negara dihabiskan untuk membiayai keluarga pejabat Bahkan, ia pun menolak pengawalan yang terlalu berlebihan pada dirinya Sayangnya, integritas tinggi yang dimiliki oleh Hugen bumerang bagi dirinya Berdasarkan laporan majalah Tempo pada Oktober 1971 Hugen dicopot jabatannya karena membongkar penyelundupan mobil mewah Milik Robi Cahyadi yang ternyata terdapat campur tangan pejabat lain Meski setelah diberhentikan, ia sempat ditawari menjabat sebagai duta besar Belgia Ia menolak mentah-mentah jabatan tersebut dengan alasan tidak bisa berdiplomasi dan minum kokten Setelah resmi melepas jabatannya Hugen secara inisiatif mengembalikan seluruh fasilitas milik Polri Yang diberikan sewaktu ia menjabat Ia menjadi mantan orang tertinggi di institusi Polri Namun tak memiliki kendaraan dan rumah Kini sosoknya telah wafat pada 14 Juli 2004 silam Namun hingga saat ini jasa dan integritasnya terhadap bangsa Menjadi dambaan bagi masyarakat Indonesia Selain kelakar milik Gus Dur Kata-kata mutiara Hugen yang hingga saat ini masih sering didengar yakni Selesaikan tugas dengan kejujuran Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam Demikianlah Hugen sejendral bersahaja polisi miskin Yang disanjung Gus Dur ditakuti banyak mafia Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Untuk mendapatkan berita menarik lainnya Terima kasih telah menonton!